Jangan-jangan yang merusak dana bumbu itu bukan cuma kajian, aku coba deh dicari sungainya siapa tau dia merusak juga gitu. Lalu kami lakukan simulasi yang atas ini adalah tanpa beban kajian. Jadi kalau kajiannya diilangin semua nih, kemudian kebarannya sungai mati seperti sekarang, ternyata hasilnya bagus. Jadi sungai itu enggak terlalu berpengaruh untuk danau sebesar dan otoba, jadi sungai mungkin hanya berpengaruh di muara di bagian yang diilang saja. Nah tapi yang bawah, beban sungainya kita kurangi, jadi sungainya di asumsikan bersih, kemudian juga tapi kajiannya masih seperti sekarang. Ternyata kotor juga mengikuti ketetapan gubernur daerah Ranggalo, Silalahi, Kemudian Parapat dan sebagian daerah yang ada KJA PMA itu tetap rusak ya di atas oligotrofit. Jadi mesotrofit sama biotrofit dan oligotrofit. Nah jadi memang kajiannya yang perlu kita atur, kajiannya yang perlu diperbalikan. Nah ini adalah simulasi pengaruh jumlah KJA terhadap ototrofit. Kalau Pak Valuzar tadi sudah menjelaskan, kalau mereka berupaya mengatur dengan 10.000 ton itu gimana biar oligotrofit gitu. Nah tim kami melakukan simulasi dengan banyak skenario sebetulnya, tapi yang kita tampilkan di sini hanya tiga. Yang pertama itu kalau misalnya jumlah KJA per grid, 300 x 300 itu jumlahnya 50 peta. Ini sebetulnya sudah jauh di atas dan jauh di bawah pepadatan yang ada di Haranggalo sampai dia rusakkan. Nah tapi kita coba, dan di situ di permukaan aja dia sudah mesotrofit. Artinya kita corek ya, tidak mungkin lagi. Kalau memang betul-betul mau poligotrofit tidak mungkin kita mengisikan kepadatan KJA 50 peta per 300 x 300. Kemudian kalau kurang dari 10 gimana? Di zona-zona yang sekarang ini. Kalau kurang dari 10 ternyata di Haranggau itu Kemudian di Silahri dan titik-titik yang beberapa ini bisa lihat sendiri itu masih masuk mesotrofit. Bahkan di kedalaman. Nah yang paling aman yang mana? Ternyata kalau betul-betul mau oligotrofit di seluruh bagian danau, maka jumlah kajiannya tidak boleh lebih dari 5 peta per 300 x 300. Menter. Per sekitar ya? Biar kita sekitar sekitar. Ya oke. Nah jadi kalau fitalnya ini 5 peta per 300 x 300 itu. Ya masih oligotrofit sih. Oke kita lihat. Oligotrofit semua. Jadi opsinya yang paling oke sih ya cuma 5 peta per. Lalu di mana? Tadi pertanyaannya sebetulnya di mana? Kita bukan berdasarkan bagi-bagi ke tujuh sama rata ya. Nah kalau kita lihat di atas itu kan bagian masih ngabuk agensi malungun ya. Nah yang warna merah ini, jadi yang warna merah itu adalah Boleh itu jumlah kepadatannya 5 kajian per 300 x 300. Kemudian ada yang warna kuning berarti kajiannya bolehnya 4 gitu. Kemudian yang hijau 3, yang warna 2, kemudian yang museum 1. Sehingga totalnya hanya 543 ya. Untuk seluruh dena otoban. Jadi ya pengurangannya memang jauh gitu. Tapi ya memang oligotrofit yang dikejar. Kalau sekarang si malungun jumlah kajiannya ada 7.700 sekian. Oh ya silahkan gitu ya untuk pengurangannya. Nah kemudian dengan data 2016, Kementerian Kuala Tadu Perikanan bilang bahwa Jumlah produksi kajian masyarakat itu 29.000 sekian ton. Dan kalau kita ingat bahwa dari identifikasi terhadap Dari pengurangan kajian itu kita tahu jumlah kajian A ada 11.280 sekian. Bisa kita rata-ratakan bahwa dengan teknik bugi darah yang kajian A seperti sekarang ini. Satu kajian hanya mampu memproduksi 2,63 ton per tahun rata-rata. Nah sehingga ya kalau misalnya teknik bugi darah yang masyarakat seperti sekarang. Dari 540-35 itu maka maksimal produksinya cuma 1.430. Sangat jauh dari 10 ton yang ditetapkan oleh benul. Nah, harus cukup. Oke. Kalau ini kulitanya terbaru sekarang ya. Nah jadi yang saya cuma meragukan lagi ya. Memulai perairan bagian timur ini memang praktikal gelombangnya seperti ini. Jadi aktivitas transvakansi itu gak boleh ada error sama sekali. Harus ikut peraturan semua gitu. Jadi gak boleh ada yang overweight lah, segala macam. Kemudian kepantasan lahir dan kelayakan kapalnya juga harus wajib diperhatikan. Apalagi kalau betul-betul kokoh menjadi destinasi wisata-international. Kesimpulan yang kedua adalah, kalau betul-betul mau oligotropik, ya dibatasi KDA-nya sampai 543 unit aja paling banyak. Dan dengan teknik budidaya itu artinya produksi maksimal hanya 1.430 ton. Jadi kata tanya, kalau memang nanti ada peningkatan teknik budidaya bisa saja total produksinya yang naik. Tapi jumlah kajianannya 540 unit aja. Rasanya ada media dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemakalan. Jadi ini adalah hasil penelitian yang telah kami lakukan selama beberapa tahun kebelakang. Kita bisa lihat tadi bagaimana secara komprehensif melakukan kajian sebaiknya atau apa. Dan otoba ini yang menjadi masalah utama sebenarnya apa, bisa kita lihat tadi. Terus sebaiknya seperti apa, penanggilanannya gitu. Tadi setelah kita highlight, memang kajian jadi masalah gitu ya. Maka bagaimana ini pengendaliannya, berapa angka optimumnya. Selain itu juga, karena kita tahu bahwa dan otoba adalah destinuasi sinasi wisata dunia, dan kajian juga bagian dari masalah disitu. Nah ini tadi kita sudah ingatkan juga bagaimana teknis sistem artinya. Kemudian tadi kita juga ingatkan bagaimana pola arus yang ada disana, gelombang air yang ada disana dapat mengaruhi jalur pelayaran disana. Kita juga sudah lihat bagaimana pola arus yang ada disana. Dan itu juga mengaruhi destinasi wisata atau aplikasi wisata disana. Insya Allah keseluruhan dari tim kami seperti itu. Kami buka pertanyaan. Mungkin Anda berapa kesesi dari sesi pertama, bisa tiga pertanyaan dulu. Silahkan juga ada yang terima kasih. Pertama yang terangkap adalah, kejalanan harus disembuhi dulu. Ngapain kita rekomendasiin, kan? Ngapain kita rekomendasiin, batasin. Bukannya harusnya disembuhi dulu, diperbaiki dulu. Ya itu kan rekomendasi juga. Maksudnya, kenapa kita bernegosiasi dengan situasi yang sebenarnya sudah tercemar berat? Kenapa enggak kita katakan stop moratorium sampai kita pulihkan dulu? Dan itu lasing berlaku bahkan Menteri Susi, itu kan atas namanya Menteri KKP itu. Tapi yang menandatangani BKPM. Dia selalu mengatakan moratorium-moratorium untuk hal-hal yang harus dia benahi. Kenapa kita tidak berani mengatakan moratorium? Hentikan. Benahi dulu, baru kita berbicara tentang bagaimana memulihkan. Itu juga satu pekerjaan yang berat. Dari situasi yang tidak pernah diawasi sekian puluh tahun. Seperti itu. Terima kasih. Ya oke baik Pak. Sebetulnya, seperti sudah kita menjadikan publikasi di awal sendiri. Kalau kajiannya hilang, itu langsung oke gitu. Dan kita sebagai orang lingkungan, itu enggak berlindung kajian sama sekali gitu. Bahkan, apa ya, ngapain gitu kita susah-susah gitu. Tapi, situasinya di lapangan berbeda, Pak. Kalau nggak baiknya, mungkin Kepala KKP sendiri, itu... Kakak Pedina sedempat ya, yang saya pernah baca itu. Dia berpikir, ini gimana ligaannya sampai 10.000 ton. Soalnya, jauh banget penurunannya dari 60.000 sekian, jadi 10.000 ton. Satu kilonya aja 22.000. Jadi ketika harus menghilangkan kajian, dia langsung berpikir, ini berkurang jauh pendapatan gitu. Nah, kalau kita mau dari segi lingkungan, bagus banget, hilangin aja itu kajiannya gitu. Tapi, ketika ada suara, nih gimana nih, gimana nih, kajian itu, ya boleh gitu. Kita berikan syarat ilmiah aja, boleh mau kajiannya, hilangkan gitu. Tapi, kita batasi jumlahnya 543 di titik mana? Yang titiknya seperti di slide tadi gitu. Kalau mau dipikirkan, 543 di danau, sama aja dengan gak boleh sebenernya ya. Ya, apa untungnya gitu. Ada angin pangkat aja, komposnya berat gitu ya. Terus ini cuma dibatasi 543. Bukan sekabupaten pula, terus setuju kabupaten cuma boleh segitu gitu. Jadi... Itu unit ya? Ya. 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 Nah, padahal yang namanya perusahaan itu, satu lubang itu sampai berapa ribu ton. Nah, tanya. Dan... Wakil gubernur pada waktu itu telpon saya, pada dia mengatakan, memang sama persis, hitung-hitungan bisnisnya gak jalan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, satu KJA-nya, apa namanya, aqua farm itu, itu sampai ribuan ton. Dalam satu petaknya gitu loh. Dan... Mereka selalu mengatakan, ini kan, antara, apa namanya, filet, apa filet? Apa filet? Filet? Filet. Nggak, filet pak. Filet. Dengan, apa namanya, ukuran satu ikan. Itu berbeda. Mereka selalu berangkapan bahwa, bahwa yang diapa itu adalah ikannya. Tapi, dalam benak mereka itu sebenarnya filetnya. Hitungan filet. Dan itu jauh lebih mahal ketimbang ikan. Kalau sudah di filet, mau sampai 10 dolar, 20 dolar. Per satu kilo. Eh, satu pon. Satu pon pak. Artinya, satu kilo kan kira-kira dua pon. Kali 20 dolar. Sekarang dolar sudah berapa? Itu. Terima kasih. Pertanyaan menarik pak, dan cukup politis gitu ya. Kami sebagai peneliti, jadi membahas itu atau memberikan data yang kami kaji. Dan kami sebisa mungkin tidak akan ikut ke politik atau peraturan yang sudah dibuat gitu ya. Dan tidak akan mencoba. Ini aja enggak. Tapi, ini adalah hasil kajian kami. Jadi, kalau dari hasil kajian kami, dalam ukuran 300x300 meter, itu lumayan gede pak. Cuman, bisa ada lima petak. Ya, memang. Bulatannya. Ya. Dalam 300x300 ya. Dan itu tidak di semua titik, hanya di beberapa titik. Sehingga kalau di total, itu satu dan otoba yang panjangnya 100 kilo, lebarnya berapa? 30 kilo-an. Itu hanya ada lima ratusan unit. Sehingga kalau di hitungan bisnis memang enggak. Enggak masuk akal ya. Enggak. Sama aja sebenarnya enggak ada keramba juga. Kenapa kita masih bisa terus keramba di situ dengan angka itu? Karena kita di Ibu Agit di awal sudah menjelaskan, air itu kan bergerak. Nah, dalam pergerakan air itu kan dia terpikusi. Terus kurang dihilangkan. Apa terangur kan itu? Dengan ukuran dana toba yang sebesar ini. Dan dalam juga. Jadi, proses alam juga berpengaruh terhadap proses pemulihan danaun. Dan dengan ukuran toba yang sebesar ini, pemulihannya ya akan tercepat. Apabila tadi, misalnya jumlah terambahnya diangkat gitu ya. Diangkat dengan jumlah unit menjadi sekecil itu. Terus, untuk masalah tadi sungai ya. Mungkin Pak Agit belum menambahin ya. Kontribusi sungai, kalau menurut Pak Pasti. Enggak. Atau Pak Indi. Pak Indi. Pak Indi bilang besar. Ini kajian Pak sudah selesai. Dan sungai yang ada di sana itu konstruksi masuk ke dalam danau itu kecil sekali. Jadi, enggak signifikan untuk memberikan perusahaan ke dalam danaun toba. Yang paling besar ya memang terambah. Tadi sudah ditunjukkan tiga selesnya oleh Ibu Agit. Ini. Ini. Ya sebelumnya ya. Sebelumnya. Ini. 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 Ini tanpa terambah. Kita lihat. Ini. Yang warna-warna ini menunjukkan kondisi keparahan gitu Pak ya. Makin merah makin parah. Haranggaulit ya. Nah ini haranggaulit ya. Ini tanpa. Tanpa ada terambah. Bapak bisa lihat. Berapa. Bersihnya. Berapa birunya. Hmm. Ini ada sungai Pak Masupa. Hmm. Tapi tetap-tetap ada sungai. Tapi tanpa terambah. Nah yang bawah ini. Ada terambah. Tapi sungai kita stop gitu. Bapak bisa lihat. Hmm. Bagaimana signifikasinya. Bagaimana. Berpengaruhnya. Keramban. Dibanding sungai. Sungai tidak ada perang-perangunya. Jadi itu. Ini. Ini hasil kajian. Kita. Kita sudah mengambil semuanya. Sudah mengkaji. Sudah mensimulasikan. Ini hasil simulasi juga. Sungai dan danau ya. Sungai dan danau semuanya. Kita sudah mengkaji. Jadi. Itu Pak. Kita. Berbicara berdasarkan data. Dan tidak. Apa. Tidak akan. Masuk. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dengan. Masukan orang apa. Bukan masukan orang ya. Tapi. Kebijakan atau politik. Pengambilan keputusan itu. Jadi kita berbicara. Ya terserah. Kekutusannya apa aja yang diambil. Ya. Tapi ya ini data kita. Kita gak ngomong. Lebih lanjut dari data yang kita punya. Ada yang mau kita ngomong. Pak. Ya. 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 Merkanya jauh-jauh ya. Ke Malaysia aja deh. Ya. Mereka gak punya danau seperti kita. Danau alami ya. Danau ini dibuat. Pak. Buk. Tapi. Ya memang untuk ini mati. Pake unlikely. Ya. Memakan airnya untuk keluar. Ya. Bukan untuk perbet kakaivebal lagi. Danau itu dikontori. Lati. Makanya gendungan kita mungkin didesain untuk 100 tahun, mungkin 50 tahun sudah rusak Tapi di sana, seperti di Cipang sana, gendungan kita memang dirawat Dan tidak boleh aktivitas selain tujuan utamanya Itu tujuan utamanya untuk iligasi Tujuan utamanya untuk suger air minum Kalau tujuan utamanya untuk pariwisata, itu yang selalu dibangun terus Sekarang kita sudah, katanya, sudah menetapkan dan mencoba sebuah destinasi wisata di dunia Kalau masih ada aktivitas lain yang tidak mendukung, seharusnya tidak perlu ada Dan persoalannya, seperti yang saya bilang tadi Pak, nomor dua Bahwa perairan kita itu sudah dimaklumi sebagai tempat produksi ikan Malah, di banyak daerah, di banyak obat yang kontak Kepala dinasnya malah menarikkan produksi ikannya dari araba Produksi perikanan, makanya produksi perikanan perobatan ini sekian Oleh negara tetap kan Nah, pendahannya itu adalah mengekspoilasi sebenarnya perairan yang masing-masing Dari sungai, maupun tanah, maupun gunungan Contohnya di Sementara Barat, Pak Kalau di Jawa Barat, kita bisa menentoh dari Sambung, Jirata Ya, ya Itu persoalan yang sudah menangum ya Sekarang tidak di Sementara Barat Nah, dulunya, dan nomor hijau itu adalah untuk BNTA Tapi sekarang, sejak gelasan mungkin hampir dua juta yang lalu Itu sudah masukkan rampa Dan sekarang tidak bisa ditahan-tahan di Di alam-alami lagi Bukannya digurang Bukannya bisa digurang Walaupun sudah ada perintah menguranginya Tapi malah penampahan terus Waktu 5 tahun yang lalu Sekitar 5 tahun yang lalu Kita menetapkan Boleh berkaramah tapi tidak boleh 6.000 Lebih dari 6.000 karamah Begitu pemerintah daerah Mengacu kepada Hasil kajian itu Dan memulakan peraturan Untuk tidak boleh lagi Kenapa-kenapa Apakah kita akan mengurangi Tapi saat kita mau Benda mau membersihkan itu Sudah meningkat Jadi 10.000, 12.000, 118.000 Jadi makin motor saja Meninjau itu Jadi Mungkin tidak sempurna Meninjau lah Tapi ini Desinasi Insata dunia Jadi Jangan main-main Persoalannya adalah Yang tadi itu Jadi Apa langkah kita Untuk mengatasi masalah Sosial ini Ini masalah sosial Jadi Yang punya modal itu Sampai habis pun Modalnya mau di kekandilan Ada Pak ya Sementara Yang tidak punya modal Masyarakat biasa Yang suka berhenti lingkungan Tidak berdaya Kementer saya yang berhenti Kementer saya yang terkait Kami juga Selain mempelajari Masalah-masalah yang terkait Dengan Grup dan Amerika ini Juga mempelajari Masalah-masalah yang terkait Sosial Maksudnya Seperti contoh sekarang Di Samosir Samosir kami Memprovokasi Memprovokasi Ayat Pak Ubatinya Supaya Ciro Karabani Tapi bertanya Kalau Masalah-masalah saya Krotes Maka percayaannya Biar lang-langi Bagaimana Kita ajarkan mereka Dengan Dibayangkan Di luar Danau Bukan Di dalam Danau Sekarang Kalau Bapak Dibayang Samosir Kami Pusat Dibayang 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 Membangun Sebuah Teknopak Perikanan Di daerah Kecamatan Harian Bisa Yang Embung-Embung Itu Pak Yang Ada beberapa Kayak Danau-danau Buatan Itu bukan Kalau Kalau Membung Itu Ada di Apa sih Sidi Homi Dan Ini Bukan Ini Sebenarnya Membantu Penjah Untuk Mengatasi Persoalan Balik Keningkan Pada Awalnya Tapi Karena Komitmen Kementerian Yang besar Tidak Bagus Terdiki Komitmen Untuk Ketak Pendantikan Sekarang Menjadi Sebuah Teknopak Teknologi Di bidang Bikanan Dan akan Membina Banyak Masyarakat Ke depan Untuk Mengajarkan Bagaimana Bila ikan Di luar Danau Kami Tidak Tidak Mau Kecampur Masalah Karamba Yang Mengajarkan Masyarakat Untuk Budaya Di luar Tanau Dan Benda Menjidikan Lahannya Di daerah Di daerah Orang Dulu Kalau tidak Salah Di daerah Mana Ada Isikan Space Untuk Masyarakat Bisa Kemudian Dan seterusnya Jadi Itu Menjidikan Danau Koba Tadi Kemudian Menjalankan Bahwa Kedepan Danau Koba Itu Perikanan Tentang Ada Tapi Perikanan Umum Bukan Budaya Jadi Tiba Akan Domestikasi Domestikasi Kedekan Asli Lagi Kedihar Batak Ikan Pura-pura Ikan Yang Sekarang Sudah Terdekan Karena Ikan Ikan Nila Yang dari Kuala Masyarakat Itu Sudah Banyak Kalau Mancing Dapatnya Bukan Ikan Ikan Lagi Bukan Pura-pura Ikan 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 Masalah Untuk Presalian Dan Asli Dan Bawa Kedepan Ikan 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 Program Melalui Teknolog Kedepan Untuk Membalikan Kembali Ikan Asli Dalam Bawa Bisa Terkebar Kedepiakan Yang Dibukung oleh Sama Sif Tidak Berjutan Berjutan Ikan Berjutan Berjutan Yang Dikari Berjutan Berjutan Sama Tentu Berjutan Berjutan Terima kasih, Pak Baudan. Ada yang ingin melanjutkan diskusi untuk pertanyaan? Pak Baudan, mau menanyakan simulasi ini dari ribuan karambang kemudian jenis 500an itu untuk mencapai kondisi oligodronik ini berapa tahun? Iya, Pak Baudan. Kemudian, kalau rekomendasi penempatan garse di tempat-tempat itu tadi, apa ini? Pak Baudan tadi harus di dalamnya segala macam ya? Seperti apa? Ya, rekomendasi penempatan garse di tempat-tempat. Terima kasih. 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 sekitar 78 tahun makanya di rangenya 70 80 tahun tanpa ada aktifitas pencemaran jadi istilahnya di sungai masuk masuk dia hari ini baru keluar 78 tahun kemudian kira-kira gitu kalau di Maninjau itu karena sungai yang kecil-kecil itu dengan ukuran Maninjau itu 25 tahun baru keluar hari ini kita masukkan bahan pencemaran disini baru keluar 25 tahun kemudian kira-kira gitu ya itu kan bicara dengan serta tapi kami tidak hanya dipotongkan satu saja dalam membicarakan hal ini tapi terkait juga dengan ekosistem yang mempunyai daya self-fulification dimembersihkan dirinya sendiri makanya sebagai contoh yang gampang saja Pak sungai tersebut banyak orang buang lubah buang hajat buang kotoran kondisi pakaian dan mandi segala macam di bulunya tapi kalau tidak terlalu besar masih di bawah kemampuan masih dalam kemampuan sungai itu membersihkan dirinya itu tidak ada masalah sama dulu kan penyebaran sungai kan tidak ada masalahnya walaupun aktivitas masyarakat sangat memperlukan sungai jadi ada proses pembersihan sendiri seperti bahan organik tadi menjadi kita pelangton kita pelangton menjadi ikan yang dimakan ikan jadi ikan dipanak oleh masyarakat jadi akhirnya tetap aja bagus itu walaupun di bawah itu ada saja yang dimasukkan ke dalam perairan jadi ada namanya self-fulification itu berbeda dengan sungai yang air yang mengalir deras dengan oksigen yang tinggi itu lebih cepat dia memulihkan bahan pecemat itu dibandingkan dengan danau yang airnya tergenam ya kan kalau kita bilang tergenam ya bahwa sebetul tadi boleh dinyatakan bahwa ada arus kok ya kan tapi dibandingkan dengan sungai sangat berbeda jadi artinya apa? daya pengulihannya sendiri itu, kemampuan mengulihkan dirinya sendiri itu sangat kecil sehingga sangat riskan, sangat tertarik terhadap masalah kalau kita membuang timbah seenaknya di perairan terkenam seperti danau jadi akan ada mungkin tidak sampai 78 tahun pak ya, selalu bersih gitu tapi karena ada self-fulification juga di dalam danau ada mikroba, ada buah plumpum, ada buah plumpum, ada buah plumpum, ada mikroba dan segala macam ya partai, hirus dan segala macam itu adalah komponen-komponen membersih di lingkungan sendiri jadi saya kira, ya mungkin karena belum ada kajian ke arahan apa ya saya kira tidak perlu memakam 78 tahun malah saya memprediksinya, kalau meninjau ya saya bilang dengan sekompoli masyarakat karena banyak bertanya apakah masih bisa meninjau ini bersihkan panggung saya kira bisa, asal kita memakai puasa puasa memotori ya istilah puasa itu kan ada syaratnya pak ya berhenti puasa ramadhan itu 30 hari bagi yang muslim pak ya puasa ramadhan itu 30 hari jadi 30 hari perlu lebaran kan tapi kalau baru 10 hari puasa, terus mau lebaran kan biasa puasanya jadi kalau mau puasa memotori dana meninjau tidak tahu pak, kalau dana meninjau saya bilang 10 tahun saja bersih jadi masa puasa memotori dana meninjau itu 10 tahun nanti jangan sampai kita baru puasa 5 tahun kelihatan sudah bersih, sudah tambah lagi tau puasanya kan jadi bersih dananya jadi kalau memang sepakat tidak usah 25 tahun sesuai referensi timnya 10 tahun saja kita puasa, saya jamin nanti jadi dana meninjau akan bersih indah seperti dulu lagi nah di saat itu kita lebaran sama-sama kita rapat lagi yuk kita mau kotori lagi yuk sama-sama atau kita jaga seterusnya itu soal lain tapi puasanya benar-benar dulu jadi saya kira sama saja dengan ini pak jadi kalau mau dibersihkan kita perlu menurut 28 tahun saya kira bisa bersih hanya sekarang 0 karambal ya karena kita memang mau menurut suksesata di bulan dan tobat saya kira karena ini spot-spot ya tidak separah maninjau kalau maninjau hampir semua badan air itu sudah utropikasi sudah utropik bukan mesotropik bukan oligropik ya tapi utropik parah kalau ini tinggal memenangi kalau haram gaul sudah bersih makanya dari 5 tahun semua damau sudah bersih saya kira terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada yang kurang jelas pak ikan oke ada lagi yang mau ingin ditanyakan dari teman-teman media lain atau teman-teman dari kino ada yang mau menambahkan juga terima kasih ya pak di belakang ada pak Eko pak Hendrol itu tim coba kalau tidak ada kami cukupkan sekian ya bu Dewi ya atau pak Hendrol ngomong tambahin tadi ini ini kalau teman-teman teman-teman boleh ada teman-teman 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 terkait dengan kohes kepalim sata kemudian kiple 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 kalau kita misalkan mengplot kursi sekarang-kiple Sekarang dengan budaya pariwisata itu, jika ada perdekatan, pasti dia akan berdasarkan oleh pariwisata. Tapi kebenaran kami sebetulnya, untuk darah-darah yang berjauhan pun antara lokasi pariwisata, setelah itu dengan pelaruh yang sudah hitung, itu pengaruh penyebaran oleh pariwisata itu akan sampai kembali kepada pariwisata. Terima kasih. Soal pola arus tadi, saya hanya berpikir sederhana, itu akan dipengaruhi oleh kondisi angin di dalam tersebut. Waktu saya ke sana, akhir 2016 ya, saya lihat tuh sungainya, air terjun, sungai itu sudah sangat minim debilnya, dari laring masuk ke Toba itu. Nah, saya juga lihat pohon juga tipis sekali di sana. Pak, saya nggak tahu kondisi sekarang apakah sudah ada beringin yang tumbuh di sana atau nggak. Nah, ini pengaruhnya dan perubahannya itu seperti apa, kondisi angin di sana, arus, dan pengaruh arus di Toba itu sendiri. Ketika pohon-pohon di sana sudah semakin gundul, bahkan sudah tidak ada di titik-titik tertentu. Dan penurunan debit air seberapa besar itu terjadi akibat pohon tidak ada, lalu menurunkan debit air tadi di sungai-sungai. Terima kasih, Pak. Ini Pak Iwan bisa menjelaskan. Terima kasih. Saya agak ingin mungkin air terjun yang langsung ke danau itu ada di sebelah sini. Jadi kalau kita tadi parah-parah menuju baliknya yang kita melewasin, di sini ada air terjun yang langsung ke danau. Biasanya orang-orang semakin di situ. Karena ada hasilnya namanya. Si Temurun namanya. Nah, memang banyak sungai yang aku lihat di sungai yang masuk ke danau. Tetapi dari sikuannya memang berbeda. Katanya yang inter-mater, katanya yang berbicara. Dan sebagian besar, justru yang inter-mater. Jadi inter-mater ini tidak menaruh sepanjang tahun. Jadi kalau di rumah, kita ke sana pas berusin kemarau, justru dia cuma nalur suaranya saja. Nah, tetapi memang ada banyak juga sungai-sungai yang berbicara. Katanya yang paling besar itu sungai Silang, di sini ya. Ini sungai yang paling besar, dasnya, sub-dasnya. Nah, dihumbang ya Pak. Biasanya yang memonitor itu dibutuh, sebetulnya PU melalui barang. Dia habisnya memonitor masih menghasilkan sungai di sebuah ini danau pulkan. Nah, saat ini depan. Tadi saya jelaskan sedikit kalau dari danau itu antara depan. Danau-danau Fultani itu sebelum dasnya ini, batas das yang namanya itu kecil. Jadi memang pasokan dari air, dari sungai juga sedikit. Berbeda dengan danau-danau ekonik. Danau-danau ekonik itu seperti ranau itu kesempatan. Rangkapan airnya sangat besar. Apalagi dengan danau-danau kapalan banjir. Jadi memang ada yang tampung air di danau itu baik itu sedikit sekali. Kalau dari hujan. Kita mengenalkan hujan yang masuk ke danau itu sedikit. Kemudian beberapa tempat-tempat. Sifatnya itu intermedia. Jadi memang ada pengaruh dari, Saya juga menganalisis sebenarnya tapi masih dalam. Masih berjalan. Kunungan antara perubahan penggunaan dengan eskohidrologi. Nah, tetapi di mana? Di dana utopak ini dasnya ya. Si tipikal dari tanahnya ini. Karena memang sebekas dari pektonik ya. Jadi dana utopak pertabalan lantanya di bawah. Jadi memang lambat sekali dari menemukan pepohonan. Memang beberapa tempat ternyata tidak ada pepohon jatuh. Tapi kalau kita lihat subscribe yang 1980 atau 1990. Itu memang kondisinya masih seperti itu. Tapi mungkin karena rekaman lenset itu paling buat 80. Kita tidak tahu. Sebelumnya kok apa. Utannya lebih lebar lagi. Jadi memang begitu hutang berubah menjadi. Berubahnya dari rumah hutang. Itu pasti tegit airnya akan berkurang. Tapi itu perlu penerbangan lebih lanjut. Karena rekaman. Pengarangan di masa lalu. Itu di sini. Hasil dari beberapa tempat. Memang saya memodelkan juga. Jadi ada dua pemodelan sebenarnya. Yang dipakai di sini. Hidrodinamika. Hidrologi model. Hidrologi model itu yang kita menganalisis perubahan. Dari das ke banyak. Kalau memang hutangnya berubah. Makin berkurang. Dia akan. Dari das ke banyak. Akan. Bukan berkurang. Tapi. Distribusi sepanyak tahun akan berkurang. Jadi begitu hujan. Musim hujan dia akan lebih banyak. Tetapi musim kemaru dia akan lebih sedikit. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan petang. Kita ke sana. Kemarin bulan apa ya Pak? September ya. Pas musim. Belum hujan ini ya? Belum itu 8 bulan ya. 8 bulan ya. Terus hujan. Masa datang hujan beras. Masa datang. Jadi. Saya. Intense ke. Pembuahan itu. Sejak 2014. Di. Tahun setahun itu. Kelapa hari sih. Saya. Karena kegiatan kita. Kebiasanya. Di. Tampang. Tempat. 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 Terus, dan seterusnya, jadi susah Tapi diberita kan kita tidak tahu ya Masa bolon juga Banyak kasus kembali hari-hari itu Nah, ini sih sih kan Nah, jadi Dari sisi pembuatan berita Tapi dari sisi lain Masyarakat sendiri Terutama masyarakat di Comotan Harian Pak Argo Itu, kami kembangkan Topol-topol masyarakat di sana Sudah Sepulah Dan ternyata ada yang menyatakan Bahwa saya kecil Di sini, besar di Berantau di Jakarta Dan kembali lagi pulang kampung Jadi saya tahu persis, dulu Waktu saya kecil, seperti apa hutan di sini Air seberapa banyaknya Dan sekarang Seperti ini Jadi, saya saksikan bahwa Hutan sangat-sangat